Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Informasi singkat Tentang tutorial Cara pembuatan akun Pelatihan SIMAN versi 2 Disini kawan-kawan Para pengaturan Pengolah SIMAN BMN Rencananya Nanti SIMAN versi pertama Atau SIMAN yang ada sekarang Akan dilakukan migrasi Ke SIMAN versi 2 Untuk waktunya Belum secara pasti Direncanakan Kemungkinan bulan Juni Atau Juli mendatang Jadi untuk sementara Kita bisa Mengikuti atau membuat Akun pelatihan SIMAN versi 2 Tengah-tengah dahulu Sambil Belajar Atau mengenal-kenal Menu-menunya Untuk cara Pembuatan akun Pelatihan SIMAN versi 2 Jangannya Coba kami Pengaktifkan Silahkan nanti Diakses Alamatnya HTTPS Pelatihan Siman .commonq .go.id Coba langsung saja Kita akses Alamat itu tadi Untuk melakukan Pendapatkan Akun Akun Jika sudah muncul Dashboardnya Seperti ini Silahkan Dicoba Klik Login Oke Disini Karena baru pertama kali Tentunya Kita tidak Mempunyai akun Untuk login Jadi Kita harus Mendaptang Terlebih dahulu Klik Mendaptang Sekarang Untuk Mendaptang Kawan-kawan Dapak-Ibu Para pengatur SIMAN Silahkan Masukkan Sesuai dengan Formular yang diminta Disini Mulai dari Nama lengkap Tanggal lahir Pilih Keuangan negaraan Masukkan Email Disini Email disarankan Menggunakan Domain Gmail Atau Google Pastikan Emailnya aktif Bisa menerima Pesan Konfirmasi Karena nanti Untuk Validasi Atau aktifasinya Akan masuk Kmail yang kita Daptangkan disini Silahkan Buat Passwordnya Dan juga Konfirmasi Passwordnya Tinggal klik Daptang Selain Hasil Mendaptang Coba Dibuka Di Emailnya Apakah Sudah ada Pesan masuk Dari Sistem Kementer ini Untuk melakukan Aktifasi Setelah itu Tinggal klik Aktifasi Seperti pada Petunjuk Disini Silahkan Nanti Tinggal Diklik Di Emailnya Ini Seperti ini Tinggal Klik Setelah Berhasil Melakukan Aktifasi Untuk Akunnya Tadi Tinggal Kita Login Kembali Ke Pelatihan Siman Comment Queue Coba Kita Kembali Kita Pengaktifkan Untuk Login Silahkan Nanti Masukkan Username Ata Email Yang Kita Deptankan Tadi Beserta Password Tinggal Klik Login Setelah Menghasil Login Tampilannya Akan Seperti Ini Untuk Request User Atau Role Tengah Berdahulu Tinggal Tinggal Diklik Request Group Pengguna Tinggal Tambah Request Baru Jenis User Sesuaikan Biasanya Untuk Sat Kern Pilihannya Pengguna Barang Jenisnya Kita Pilih Group Pengguna Disini Kita Diminta Nanti Masukkan 3 Lipe Atau 3 Role Yang pertama Kita Pilih Terlebih Dahulu Untuk Sat Kern Ini Analisis Sat Kern Kita Pilih Sat 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 Kita Klik Di Bagian Sat Kern Ini Ini Rule Analisis Sat Kern Kita Centang Hak Centang Semua Saja Kita Pilih Sat Sat Jika Tidak Bisa Dicentang Semua Kita Tarik Ke Bawah Disini Kita Diminta Mengisi KL KL Sesuaikan KL Kami Dari Kementerian Agama Biasanya 025 Ini Islone Kita Coba Lihat Dijin Pendidikan Islam 04 Cornwell Disini Kami Coba Cari Untuk Kanwil Kalimantan Selatan Untuk Referensinya Masih Belum Ada Nanti Silahkan Dipilih Saja Sesuai Dengan Kanwil Masing Masing Kami Contohkan Saja Ini Misal Dari Kalimantan Utara Kami Kami Contohkan Saja Tinggal Dipilih Satgang 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 Bapak Ibu Tinggal Dipilih Tinggal Dipilih Nanti Disini Pilihannya Permanen Atau Sementara Coba 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 Cik Petunjuk Sini Dipilih Permanen Untuk Dokumen SK Bebas Saja Silahkan Masukkan PDF Kosong Saja Jangan Saja PDF Tinggal Dimasukkan Saja Setelah Itu Tinggal Sip Oke Ini Sudah Masuk Nanti Silahkan Ditambah Lagi Untuk Yang Kedua Rol Koordinator Satker Dan Sampai Supervisor Satker Nanti Ada Tiga Rol Disini Caranya Sama Seperti Tadi Kursus Baru Pilih Pengguna Barang Pilih Rol Nanti Yang Kedua Koordinator Satker Sama Seperti Tadi Dicentang Semuanya Terus Dipilih Lagi KL Klik Sip Sampai Tiga Setelah Itu Tinggal Di bagian Ujung Klik Kirim Jika Ada Kesalahan Di edit Atau Jika Ingin Menghapus Klik Hapus Disini Tidak Bisa Kami Contohkan Kirim Karena Untuk Referensi Di Daerah Kami Atau Wilayah Kami Masih Belum Muncul Untuk Kausil Jadi Ini Terpaksa Kami Hapus Saja Nanti Silahkan Dikirim Di bagian Tanda Kirim Ini Setelah Itu Setelah Melakukan Kirim Ketiganya Untuk Rol Silahkan Isi Pengum Yang Disediakan Disini Sesuai Petunjuknya Tinggal Diklik Ini Dokumen Google Dokumen Coba Kita Bukakan Silahkan Isi Sesuai Dengan Ini Isi Saja Mulai Dari Nama Satgernya Atau Apa Ini Silahkan Disesuaikan Isiannya Disini Tangga Pengajuannya Disini Usernya 3 Disini Siap Latihan Disini Tunggu Undangan Nanti Jika Sudah Direspon Atau Dijawab Oleh KPKN Atau Admin Dari Pengguna SIMAN Peksi 2 Ini Statusnya Nanti Berubah Menjadi Sudah Aprobe Atau Yang Lainnya Jika Ada Kesalahan Akan Ada Informasinya Di bagian Disini Monitoring Satgernya Oke Seperti Itu Bapak Ibu Para Pengelola Pengatur SIMAN BMM Jangan Pendaptaran Usernya Ini Saya Misalnya Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Penyelisan Kami Ada Yang Salah Atau Keliru Semoga Bermanfaat Dari Kita Semua Akhirnya Kami Sudah Dan Ucapan Nobil Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima